Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Pak Arief Hidayat di acara Sitra Simak Cerita Ramadhan Pada kesempatan hari ini, anak-anak kita akan melanjutkan kisah kita dari bagaimana Muhammad di waktu mudanya Pada sekarang, hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan Muhammad ke negeri Syam untuk berdagang Muhammad di waktu mudanya, pertama kali pergi ke negeri Syam untuk berdagang pada usia 12 tahun Bersama dengan pamannya Abu Talib Ini perjalanan ke negeri Syam ini bukanlah perjalanan yang singkat Tetapi membutuhkan waktu yang lama, per hari-hari bahkan berbulan-bulan Nah, ini Muhammad pertama kali bergabung dengan para pedagang untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke negeri Syam Pada usia 12 tahun bersama dengan pamannya Abu Talib Kemudian setelah Muhammad menginjak dewasa, beliau bekerja pada salah satu seorang pedagang yang kaya raya Maka pada waktu itu ada seorang pedagang yang kaya raya namanya Khotijah Khotijah ini ingin mengirimkan barang dagangannya ke negeri Syam Maka Khotijah mencari siapa? Kira-kira orang yang cocok Yang bisa dipercaya untuk membawakan barang-barang dagangannya ke negeri Syam Maka Teringatlah seorang nama Muhammad Yang mendapat judukan Al-Amin Yaitu yang artinya dapat dipercaya Akhirnya Khotijah ini memutuskan untuk memilih Muhammad Sebagai ketua rombongan untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam Yang mana perjalanan ini perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan Kemudian Khotijah ini untuk mendampingi Muhammad Memberikan satu seorang hamba atau seorang buddha namanya Maisaroh Maisaroh ini diminta oleh Khotijah untuk mendampingi Muhammad Maisaroh ini menceritakan atau melihat begitu banyak keajaiban Atau begitu banyak akhlak yang mulia Yang dicontohkan oleh Muhammad ketika itu Kalaulah biasanya pada umumnya Itu kalau ada seorang majikan dan buddhanya Itu biasanya berbuat kasar Suka membentak Atau bahkan sampai memukul Tetapi berbeda dengan Muhammad ketika itu Masya Allah Muhammad memperlakukan Maisaroh buddha ini Dengan sangat baik sekali Ketika Muhammad makan Maisaroh diajak makan Ketika Muhammad beristirahat Maisaroh pun diajak beristirahat Dan ngobrol sepanjang perjalanan Maka Maisaroh mengatakan Ini manusia yang memiliki Akhlak yang santun Yang sangat luar biasa Begitu sampai di negeri Syam Maisaroh ini melihat Bagaimana kemuliaan akhlak dari Muhammad Yang mana Muhammad ini Begitu sampai di negeri Syam Muhammad mudah berbaur Bergaul dengan masyarakat Di negeri Syam itu Karena Akhlaknya yang mulia Dalam waktu yang singkat Dagangan Muhammad cepat Laris terjual Ini dikarenakan Muhammad ini ketika berdagang Memberikan atau mencontohkan Kejujurannya Jadi Muhammad ketika bertransaksi Jual beli Ini tidak menyuridkan Tapi pembeli diberikan Kemudahan Kalau sekian sudah untung Akan diberikan pada barang itu Dan Muhammad mengatakan Apa adanya dalam berdagang Kalau barang ini baik Beli mengatakan Barang ini baik Tapi kalau barang ini buruk Ada cacatnya Maka beli mengatakan Apa adanya Barang ini kondisi Barang tersebut Sehingga Penduduk negeri Syam Sangat senang Dengan akhlak Yang dicontohkan oleh Muhammad ini Nah Ini cerita Maisaroh Ada hal yang lebih Menakjubkan lagi Yaitu dimana Ketika dalam perjalanan Menuju ke negeri Syam Dimana disitu banyak Kafilah-kafilah Rombongan dagang Yang mereka merasakan Kepanasan terik matahari Di padang pasir Tetapi ternyata Rombongan dari Muhammad ini Ada awan yang menawunginya Sehingga Rombongan dari Muhammad Tidak merasakan panas Seperti mana Seperti rombongan Kafilah-kafilah dagang yang lainnya Inilah beberapa kisah Yang Maisaroh ceritakan Kepada Khotija Terjadi begitu banyak Keajaiban Dan kemahiran Muhammad di dalam Berdagang Nah ini anak-anak sekalian Inilah sifat mulia Nabi Muhammad Di waktu mudanya Yang tentunya Perlu kita contoh Maka dari kisah Yang singkat ini Ada hikmah Yang bisa kita ambil Apa diantaranya Satu Janganlah suka Merendahkan orang lain Jangan suka Merendahkan Orang lain Karena mungkin Orang yang kita rendahkan Itu bisa jadi Di mata Allah Dia lebih mulia Daripada kita Sehingga kita Kalau melihat teman-teman kita Jangan suka mengecek Atau suka meremehkan Bisa jadi Mereka lebih Baik Dan lebih mulia Daripada Kita yang Mengecek Atau kita yang Meremehkan Kemudian yang kedua Berilah kemudahan Kepada Orang lain Dalam kebaikan Kalau ada suatu Urusan dengan orang tertutu Maka bermudahlah Jangan dipersulit Kenapa? Karena Kalau kita memudahkan Urusan orang lain Insya Allah Allah akan Memudahkan Urusan kita Amin Ya Rabbil Alamin Demikian Sejala kita pada Suri hari ini Semoga bermanfaat Untuk Pak Arief Dan anak-anak semuanya Pak Arief tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih